Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bagikan resep kue apem tepung beras Ini saya menggunakan tape ya teman-teman Ini juga bukan versi yang mekar Cocok banget teman-teman menjadikan ide jualan Untuk tampilannya ini cantik banget Rasanya beneran enak Empuk juga lembut Nah sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya Boleh dong di pencet tombol subscribe Like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak Yuk langsung aja kita lihat cara pembuatannya Pertama kita siapkan panci memasak Lalu tuang 125 gram gula pasir Dan tambahkan juga 250 ml air Nah disini saya gunakan yang tanpa selatan ya teman-teman Ini kita campur rata Lalu lanjut akan kita masak Masak sampai gula larut Gak usah sampai mendidih ya teman-teman Karena tadi saya gunakan air yang udah mateng Dan nanti akan kita dinginkan dulu Sebelum digunakan Selanjutnya kita haluskan 100 gram tape singkong Udah dibuang sumpu bagian tengahnya Kalau udah halus ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah Dan ayakkan Masukkan 150 gram tepung beras Tambahkan juga 35 gram tepung terigu Kedua bahan ini akan kita ayak dulu Setelah itu tambahkan 1 sendok teh ragi instan Lalu kita campur rata Selanjutnya tambahkan tape singkong Yang udah kita haluskan tadi ya teman-teman Lalu tambahkan juga air larutan gula Yang udah dingin Lalu kita campur Atau hangat ya Jangan sampai masih panas Dicampurkan ke adonan ya teman-teman Nanti raginya bisa mati Nah untuk air gulanya Kita masukin bertahap Biar gampang aduknya Dicampurkan ke adonan ya teman-teman Dicampurkan ke adonan ya teman-teman Nah kalau teksturnya itu udah lembut Kita lanjut aduk menggunakan spatula ya Memastikan adonan udah tercampur rata Dan merapikan juga bagian pinggir-pinggirannya itu Kalau udah ini akan kita tutup Dan diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit Kita buka Lalu ini akan kita campur rata dulu Atau kita aduk Untuk memencak lempung udaranya Dan kita aduk lagi Sampai teksturnya benar-benar halus dan lembut Nah kalau udah Tambahkan setengah sendok teh baking powder Lalu kita campur rata Kalau udah tercampur Ini akan kita bagi 3 adonannya Lalu tambahkan warna merah, rose, kuning, juga hijau muda Untuk warnanya sesuaikan selera teman-teman aja ya Untuk jumlahnya dikira-kira aja Nah setelah itu kita campur rata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah adonannya bagus ya Setelah itu kita siapkan cetakan Oles dengan sedikit minyak Biar gak lengket Setelah itu kita tuang adonan Sebelum kita tuang ke dalam cetakan Adonannya itu diaduk-aduk dulu ya Nah kita tuang 3 perempat bagian aja Lakukan hal yang sama Sampai semua adonannya habis ya Oh iya jangan lupa Dan tentakan dulu Nah saya bikin segini dulu ya teman-teman Soalnya cetakan saya itu terbatas Setelah itu ini akan kita kukus selama 25 menit Sebelumnya kukusannya udah mendidih Dan kita tutup servet seperti ini ya Gunakan api sedang cenderung kecil Nah setelah 25 menit Ini kuenya udah matang Hasilnya cantik banget Teman-teman bisa lihat Langsung aja kita keluarkan Nah setelah itu kita keluarkan dari cetakannya Sebaiknya kita tunggu dingin aja dulu ya teman-teman Nah ini dia kue apem tepung murahnya udah jadi Hasilnya cantik banget Warnanya juga bagus Di satu resep ini saya dapatnya itu 18 buah Jadi tergantung juga besar kecilnya cetakannya ya Untuk diameter cetakannya Saya gunakan 6,5 x 2,5 cm ya teman-teman Nah untuk ide jualan teman-teman Bisa kemas juga menggunakan plastik mica seperti ini Ini hampir lebih menarik lagi Bisa ditempel stiker Hasilnya makin cakep juga rapi Nah sekarang coba kita lihat Gimana hasil kue apemnya Ini akan saya ambil satu ya teman-teman Nah tampilannya cantik banget Warnanya juga bagus Ini tuh lembut empuk Bener-bener juga ya teman-teman Nah sekarang coba kita lihat bagian dalamnya Nah begini bagian dalamnya Teman-teman bisa lihat ini tuh beneran empuk banget Rasanya juga enak Apalagi ditambahin tape Ini makin mantep ya teman-teman Jadi selamat mencoba di rumah ya Semoga berhasil Dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya Sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax